Pada hari minggu ku turut ayah ke kota, naik deman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Wah Gantania, kita seru sekali hari ini. Iya dan kita juga mau menyapa sahabat Erlangga di rumah. Hai sahabat Erlangga, apa kabar semuanya? Sehat, asik dan senang tentunya. Wah menyenangkan sekali ya, kak Eka kita kan tadi lagi jalan-jalan nih, naik deh keman. Kita mau kemana sih? Kita ke kebun binatang. Karena disana banyak binatang yang bisa kita temui. Aku bisa melihat singa disana. Oh, kamu suka singa? Aku suka singa. Kenapa kamu suka singa? Karena dia terlihat hebat dan juga kuat. Wah gagah. Betul. Dengan rambut yang wah. Kita bisa lihat disana? Tentu. Kalau begitu aku akan sama sahabat Erlangga, juga kak Eka jalan-jalan ke kebun binatang mau lihat singa. Tapi aku taruh dulu ya alat musikku. Ya boleh. Nah, kak Eka, kita sudah ada di kebun binatang. Wah, tadi kita sudah berkeliling-keliling melihat binatang ini, binatang itu. Dan favorit kita, singa. Wah, kak Eka, nih aku ingat ibu pernah mengajarkanku untuk membuat kreasi singa. Wah, caranya seperti ini. Seperti apa, kak Eka? Kita bisa membuatnya juga sepertinya ketika kita sedang bertamanya ke kebun binatang. Boleh. Aku bawa alat-alatnya, tapi sebelumnya aku juga mau memberitahukan kak Eka serta sahabat Erlangga di rumah. Jadi hari ini selain kita berjalan-jalan, kita juga akan sambil belajar. Belajar apa? Iya, kita belajar membuat kreasi yang menggunakan metode STEM plus part. Ah, STEM, teman-teman masih ingat kan? Ada sayang, teknologi, engineering, art, dan mat. Nah, juga menggunakan metode Lululspart artinya kita bisa menggunakan bahan-bahan sederhana yang bahkan sudah tidak terpakai lagi. Ah, seperti botol bekas air minum ini. Lalu apa lagi, kak? Ada karton. Nah, karton ini katanya potong dari kertas belanja. Ah, kertas belanja. Iya, lalu kita juga ada lem. Ada lem, ada gunting, ada stick, bekas es krim yang sudah diberi warna. Iya, dan juga ada spidol serna gelas nih. Kak, aku kan suka banget sama singa. Bagaimana kalau kita membuat singa? Oh, boleh. Seperti yang sudah ada di sini. Iya, aku ingin membuat seperti yang pernah diajarkan ibuku. Kita langsung saja mulai katanya. Yuk, nah jadi yang pertama, kak Eka, kita akan menggunakan karton berkas. Karton berkas. Kalau mama papanya suka belanja, bisa digunting dan dipakai nih. Nah, kita akan membentuknya... Persegi panjang. Persegi panjang. Lalu, berikutnya kita akan mengambil ini dia, botol bekas air mineral. Ya, yang digunting kak atasnya. Oh, ini separuh dari botol. Betul, separuh saja. Lalu, kita akan lilitkan botol tersebut dengan kertas karton. Seperti ini, kak Tania. Iya, kak Eka bantu kak Tania dan sahabat air langga ya untuk membuatnya. Oke. Pertama-tama, botol yang sudah kita potong ini, kita taruh di atas karton. Betul. Kemudian, kita lilit atau gulung seperti ini. Kemudian, langsung tempelkan. Kita sudah bantuan nih, kak Tania. Aku buka ya. Kita akan tempelkan ujungnya. Kak Eka pegang. Oh, sebelumnya, supaya lebih rekat, kita tempel juga, kak, di bagian dalam botolnya. Oke. Nah, kak Eka rekatkan. Kita gulung, rekatkan. Terus, di ujungnya kita beri lagi. Iya, kita lem lagi. Ini mudah sekali, kak. Seperti ini. Nah. Dekatkan dengan kuat. Jadi. Nah, ini akan menjadi badannya singa. Bagaimana dengan kepalanya? Nah, kepalanya dari kertas karton yang sisanya tadi. Iya. Kita siapkan gelas. Ini kita tempelkan di karton. Kemudian kita beri tanda menggunakan spidol lingkaran. Kemudian kita gunting kartonnya mengikuti garis lingkaran tersebut. Nah, nanti jadinya akan lingkaran atau menyerupai kepala singa. Seperti ini. Yeay. Bagaimana kalau kita gambar dulu wajahnya singa, kak? Boleh. Kak Eka ingat bagaimana wajah singa? Gagah. Gagah. Kemudian matanya tajam. Matanya tajam. Rambutnya. Lebet. Iya. Mekar dan lebet. Dan ada kumisnya. Ada kumisnya. Kak Eka gambar wajahnya. Boleh. Sembari itu, kak Tania akan mengajak sahabat Erlangga untuk membuat rambut singa. Nah, oke. Nah, dari kertas origami yang sudah disiapkan atau kertas apapun ya. Kita akan gunting berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Oke. Sambil. Kak Tania. Ya. Aku minta lingkaran kecil ya dari kertas ini. Boleh. Aku buatkan lingkarannya ya. Iya. Nah, tapi kak Eka, nanti kita bisa tempelkan nih bulu-bulunya atau rambutnya singa. Kak Eka, gambar dulu. Siap. Nah, sahabat Erlangga di rumah juga bisa minta bantuan papa mama ya. Kak Eka, tahu enggak? Apa tuh? Dengan kegiatan ini, kan tadi kita belajar STEM. Tapi kita banyak belajar juga di sini tentang art. Tentang art? Iya. Seperti yang kita lakukan ini? Betul. Tentang seni. Kita bisa berkreasi menggunakan imajinasi kita, kak. Wah. Seru sekali ya belajar seperti ini. Betul. Bermain sambil belajar. Iya, menyenangkan kan? Nah, kepala singanya sudah hampir jadi sama kak Eka. Dan rambutnya sudah hampir jadi bersama kak Tania. Nah, kira-kira sekitar 15 potong persegi panjang untuk rambutnya singa, kak. Nah, selain itu kita bisa juga menggunakan metode yang lain loh kak kreasinya. Seperti apa tuh kak Tania? Misalnya kita tempel pakai sapu lidi juga bisa, kak. Sapu lidi? Iya. Wah. Kita sudah jadi wajah singanya. Wah, wajah singanya lucu sekali. Nah, untuk membuat rambutnya, ayo kak Eka kita tempelkan. Kita langsung tempelkan saja. Nih, aku sudah buatkan persegi panjang untuk kak Eka tempelkan menjadi rambut singa. Wajah ini di sekitar lingkarannya kita berikan lem. Betul. Kemudian kita langsung tempelkan rambut singa yang sudah dipotong oleh kak Tania tadi. Berwarna oranya atau jingga. Nah, sembari kak Eka menempel rambut singa, kak Tania akan mengajak sahabat Erlangga membuat kaki singanya. Terbuat dari apa kaki singanya? Oh, kak. Kita harus. Nah, itu. Selintes seperti ini, kak. Tuh. Wow. Ah, licin. Iya, atau bisa di bagian depan atau belakangnya kepala singa, kak. Nah, kak Eka tempel rambutnya boleh jarang-jarang sesuai kreasi yang kak Eka mau. Oke. Kak Tania akan membuat kaki singa. Kaki singa. Kaki singa nanti kita buat dari stik es krim. Ya, kita potong menjadi dua sama rata. Nah, jangan lupa meminta bantuan orang dewasa ketika menggunting ya. Iya, jangan menggunting sedikit tanpa pengawasan. Oke, kak Eka sudah selesai kepala singanya. Sedikit lagi. Wah. Ini singanya gondrong. Singanya rambutnya panjang, gondrong. Apa lagi ya? Wah. Gagal. Gagal sekali. Bagaimana dengan singa kreasi adik-adik atau sahabat Erlangga di rumah? Coba ditunjukkan. Wah, ini benar-benar menunjukkan kehebatannya. Seperti ini. Ini tidak usah. Ini saja. Baik. Ops, jatuh. Maaf. Nah, boleh dilem lagi mungkin, kak. Oke, kak Tania bantu. Wah, sudah jadi? Sudah. Nah, sahabat Erlangga, ini dia wajah singanya. Oh, rambutnya dibuat dari persegi panjang yang tadi sudah kita potong-potong beberapa. Kita tempelkan pada kepala singa, lalu kita akan tempelkan di badan singa. Langsung saja kita tempelkan. Tempelkan, kak Eka. Agak banyak lemnya di tengah. Banyak, 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 banyak. Nah, lalu kita akan rekatkan di bagian ujung badan singa. Oke, tunggu sampai mengering. Ada yang kurang dikatannya? Kaki. Bukan. Buntut. Nah, ekor atau buntut. Oh, iya betul. Ekor atau buntut. Wah, ini singanya tetap dengan matanya. Tajam sekali. Nah, untuk membuat ekor singa, adik-adik bisa mengambil bagian dari sisa tadi ya. Kertas atau karton kantong belanja. Berbentuk seperti ini? Iya. Bisa berbentuk persegi panjang dengan bulatan di bagian ujungnya. Oke, kita sudah pilih lem. Langsung tempelkan, kak Tania. Kita akan tempelkan di sini, di bagian belakang. Supaya dia terlihat seperti ekor. Sudah terlihat seperti ekor? Sudah. Kak, kakinya mana? Nah, tadi kan kamu sudah menyiapkan, kata Tania. Oh, iya. Aku sudah memotongnya. Ayo, kak, kita tempel. Boleh, kita lem. Kita akan membuat singa yang sedang santai. Ini dia. Aku akan tempel. Oke. Satu lagi. Lagi? Silahkan. Nah, nanti sahabat air langga bisa membiarkan ini mengering dulu ya lemnya. Oke, direkatkan dan tadaaaah. Sudah jadi. Nah, teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin menggunting kertas, Kalian bisa menggunakan cat air seperti ini. Betul, berkreasi dengan apapun yang sahabat air langga imajinasikan. Kalau ini versinya kata Tania dan juga kak Eka. Singanya bisa santai loh. Kita taruh di sini. Nah, ini dia kreasi singa dari kata Tania dan juga kak Eka. Mudah kan teman-teman? Pasti mudah dong. Kalau sahabat air langga ingin berbuat kreasi lainnya atau mempelajari aktivitas seru, bisa dilihat nih man. Bisa dilihat di lembar aktivitas bahan habis pakai. Hmm, kak Eka, sepertinya jalan-jalan kita hari ini sangat menyenangkan. Kita belajar banyak tentang STEM, tentang art, dan bahkan kita juga tadi belajar sainsnya juga ya kak. Betul. Bagaimana kalau kita melakukan kegiatan seru lainnya? Boleh, tapi tunggu dulu. Apa tuh? Sebelum kita melakukan kegiatan lain, saya punya pantai lagi. Apakah? Aku mau dengar. Seperti ini pantunya. Berlari menuju singa dan macan. Wow. Bentuk akal riasan diri. Hah? Mencari ilmu janganlah bosan. Untuk bekal di kemudian hari. Wah, jangan lupa sahabat air langga untuk terus melakukan aktivitas yang menyenangkan, positif, dan pastinya tetap mengedukasi. Dan katanya Catherine. Ke Eka Nugraha. Undur diri dari hadapan sahabat air langga semua. Kita ketemu lagi di aktivitas seru lainnya bersama Air Langga 4Kids. Daaah! Daaah!